ini sih sebenernya sih pengen gua koleksi aja lu daripada gua 2 lu haha aja cuma kayanya semua terbala uuuh gila, ampun, ampun ya kalau di PSL FNG okey nih mau menonton gini mah nggak nyampe-nyampe apa itu, aduh deh, kita nonton nih aro, ini kencang malam aro oke, sebelum menonton video ini kalau ada banyak yang kalian langsung subscribe like, komen, share video-video yang ini juga video-video kita lalu aja, guys Halo guys, welcome back to DE Project Uda Edo Sujono dan hari ini ada spesial banget karena kita baru aja masuk ke arah sini guys satu motor, satu motor scooter yang bentuknya itu gimana nyala naik banget dan ini motor ini cukup terkenal banget nih guys jadi saat jaman dulunya tuh pas tahun 2 tak ini jadi motor pedoknya membalap MotoGP nah ini udah di remake ulang kan jadi 4 tak nah inilah namanya ItaJet Truckster 200 nah ya guys ini menurut gua sih ini motor seksinya minta ampun dan motor ini cuma ada satu-satunya nih warna kuning cuma ada satunya di Indonesia dan unitnya unit yang ini nih guys dan yang spesial yaitu motor ini udah bener-bener full-spec banget nah kita coba lihat yuk aparasinya apa aja tapi sebelumnya kita lihat dulu model desainnya ini keren banget karena model desainnya ini ternyata kayak mirip kayak Ducati Panigale guys nah kalian lihat lampu depannya tuh kan udah kayak Ducati Panigale banget gitu modelnya CG3 begini terus ada winglet nah tempat handphone ini sobat keren lucu banget 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 ini variasi banget banget jadi ini udah ada lampu tembaknya dibagian bawah terus udah ada winglet nah udah pakai ini terus ganti nih handle-handle udah diganti semua ItaJet ItaJet semua ini standar view udah diganti enggak guys tuh udah ada kosong tempat handphone ini sobat keren lucu banget tadi di depan di model lusuk kayak gini jadi ini semuanya ya sobat keren itu ItaJet 200cc limited edition 007 by Massimo Tartarani wih gila keren banget spesial daftar for CHRS gila keren banget ya gila tepat minuman ada radiator 200cc ya guys ya Nah untuk sebelah ke belakangnya bagian sini kenapa aja pakai akaropovic guys ini original nih akaropovic tuh modelnya semuanya trahis teralis guys lucu banget sih kalau kalian dari samping baris juga banyak banget ini udah ada pasang-pasang barba gini buat pasang GoPro tuh secara modenya sih gila guys juara banget lucu gitu motor ini bener-bener lucu banget ya kalau kalian lihat lampu-lampu tembaknya pun banyak banget nih HP sini pun ada sebelah sini nya arm-nya cuma satu bagian disebelah kiri nah ini ini semua kebuka semua nih guys bener-bener kebuka semua rangka-rangka doang jadi kalau nggak bersih lumayan ya harus bersih sampai ke salah-salahnya kalau kena hujan nih semuanya kebuka baterai kapasiti dan yang paling lucu adalah arm depannya juga guys tuh arm depannya sebelah kiri juga single arm juga jadi motor ini semuanya bentuknya lucu ya bentuknya kayak apa ya kerangka-kerangka doang sampai kuncinya tulang guys bayangin aja kuncinya tulang nah motor ini bener-bener lucu banget ya menurut gua desainnya juga lucu bakunya cuma hana tuh bisa sih duduk berdua cuman kayaknya enak banget ya Nah kita coba lihat ini USB tuh atau USB di sini kita coba lihat kita buka nih nah tuh nah otak lukit sebelah sini ada OBD ada ABS di sebelah sini nih sekeliling sekeliling jadi tempatnya cuma segi doang nih guys nomor rangkanya di sini ya Nah enggak gede sih hahaha Oke kita nyalakan hati-hati ya jadi pas taek bisa kena sobek kering terus kau turun hati-hati ada lampu tembak sini bisa keinjak jadi bukan sanda samping tapi udah ditambah tanda samping nih Oke kita buka dulu ngan dulu tuh kecil tuh ada kilometer ada jam sama kilometer 1461 masih low kilometer banget tahun 2023 kita nyalain nah kita dengerin suaranya yuk Oke tinggal aja oke ih tanda tangannya gampang tuh suara itu betul kan bentuknya gas ya hahaha betul kebicu banget kan kalian dari jauh tuh labu belakang juga mirip kayak dia panik gampang tuh liat tuh bentuknya mirip banget tuh 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 hahaha lucu banget ya asli 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 bentuknya tuh lihat aromnya tuh duduk tuh tuh cakep banget ya taruh aromnya hahaha oke kita coba tes ya Oke kita akan tes satu unit E-Taget Raptor 200cc yang baru aja masuk di double E scooter atau double E garage guys Oke sebelum nonton video ini ada pengen kalian langsung subscribe like comment juga share video-video yang ini juga juga video-video kita lainnya guys karena semua video dari kita semuanya bentuknya informasi mengenai motor guys jadi gue gue akan ride experience gue akan ride review jadi sambil bener-bener ngetes motor gue sambil akan kasih tau kalian motor ini seperti apa karakter ya guys so langsung aja subscribe guys Oke guys sekarang kita udah di atas motor E-Taget 200 tahunnya 2023 warnanya ini beneran limited banget nih guys karena warnanya yellow ini sebenernya sih pengen gue koreksi aja daripada gue jual loh hahaha cuman yaudah lihat nantilah lihat nantilah kalau emang mendadak gila ya nggak saja dijual lah buat pakai karena emang bener-bener ini lucu banget sih guys jadi kalau lihat dari tampilan kita nyetir ini ini motor ah lucu ya tuh semua tulang-tulang semua cuman ini motor sedikit keras sih guys gila suspensinya suspensi belakangnya ini gila AC ini bener-bener buat motor buat track kali ya gila bener-bener kerasnya tapi dikomblok gue berasa motor ini lumayan nih keras gitu lo nggak tahu dia bisa dilamikin atau nggak masih jadi di buka tuh tapi kalau kena AC langsung enak jadi kalau dikomblok nyiksa ini abad motor tenaganya lumayan ya guys ya lumayan nih sedang-sedang nggak ada lari ya kalau dia biasa naik MOGE sih kayaknya naik motor ginian aduh aduh agak penuh gas aduh untuk suspensi awalnya agak lucu-lucu gitu karena kan dia suspensi aramnya kan di bagian depan terus kan shockbackernya di tengah nah untuk untuk beloknya ya awalnya aneh-aneh gitu kayak kayak gimana gitu tapi kayaknya lama-lama bakalan terlihat biasa ini motor sih enak banget ya kalau di asfal guys jadi kalau bukan di asfal lumayan PR ya nah ini ceklokan nah speedrrap masih oke cuman kalau kena konflok lumayan berasa banget ya nah kalau kena tanjakan seperti ini waduh lumayan keras nah untuk aduh untuk angin gua masukin 32 mungkin gua harus kurangin kalinya 30 kali ya mungkin ya ya karena lumayan pampi ini jadinya ini mobil motor kayaknya enak nih kalau buat tikungan-tikungan berkelokan asfal nah kalau di daerah selatan kayaknya cocok banget emang kalau di daerah pik nah kayaknya harus adjustment di shockbacker nah untuk tenaga sih lumayan ya oke ya tuh ya lihat aja speednya tuh gua gasfall ya oh 72 77 ya sedang-sedang lah ya 200cc guys karena motor ini emang bukan banget kencang sih menurut gua motor ini enaknya nih kalau kalian pakai buat foto-foto buat keren-kerenan gaya-gayaan apalagi motor ini udah full spec banget nah untuk menu-menunya kita lihat yuk ada apa sih nah karena itu tombol sebelah kiri ini apa sih oh trip A trip B total oke terus ya sebelah kanannya sama trip A trip B juga oke jadi untuk nah kiri kanannya sama tombolnya sederhana banget ya cuma gino tapi lucu aja udah ada ini ya nih kosong-kosong gini ternyata lucu nah untuk bagian bangku nah ini kan bangkunya tadi kalau kalian lihat video di awal itu ada jeglokannya ya nah itu enak banget sih jadi tinggal tempel aja pantas kalian ke belakang udah mentok udah nggak bisa maju nggak bisa mundur lagi sorry maksudnya gua nggak bisa mundur sama sekali gua udah bener-bener mentok pantas gua nempel di bagian bangkunya untuk bagian depan kaki gua rata banget ya kayak gini nih ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih ini lumayan keras guys nah kita coba belokannya yuk belokannya kaya apa sih dengernya ini wih, oke lah, lucu lah jadi, masih bener-bener penyesuaian sih bagi gue yang udah biasa naik motor aja ini lucu ya beloknya, kayak agak-agak sedikit narik-narik dikit karena belum terbiasa aja ya mah kalo buat pake sehari-hari guys ini motornya sih asik banget nih apalagi kalo temen-temen pake buat ngumpul-ngumpul di komunitas sih gila nih sih, gokil banget nih bentuknya tuh, yang gue temen tuh nyelan naik banget enak sih gue temen dari dia punya posisi badannya ya maksudnya posisi riding, posisinya tuh ternyata motor ini tuh enak modelnya kayak motor pedok, motor balap gitu jadi, kayak skuter balap lah gitu rasanya gimana ya gue deskripsi ya kayak skuter balap, wih, ampun, ampun kayak skuter balap gitu, jadi posisinya tuh udah enak banget gitu badannya gini ini deket, stangnya deket kesini terus modelnya ini agak turun ke bawah jadi badan gue udah siap menunduk, udah siap bisa menunduk gitu, jadi sebenernya oke sih lucu untuk desain untuk riding posisi semuanya sih gue suka banget ya riding posisinya sih ini bukan kayak skutik santai gitu tapi kayak skutik yang emang skutik balap gitu karena mana motor ini kenceng loh, dua taknya kenceng loh guys, serius dua taknya ya, yang jaman dulu punya modelnya sih mirip-mirip juga tulang-tulang pranis kayak begini jadi desainnya mirip-mirip tapi ini jauh lebih modern, ini udah kayak Ducati Panikawa kayak gila bentuknya asik sih, asik sih oh, tapi kalau lama-lama udah pakai bentaran udah berasa nyaman untuk suspensinya udah bisa ngimbangin gitu awal-awalnya kaget tinggi PC-PC Rp 50.000 dari Rp 1.410 guys gila, enak banget lagi tanky-nya kecil nah, untuk full tank sih gak tahu bisa berapa banyak berapa jauh ya tapi untuk mesin sih menurut gue deh suaranya halus nah, kalau kalian mau lebih kencang kalian harus main kirian deh ya roller lah, segala macam mungkin agak lebih enak gitu karena kan setidaknya ini masih 200cc sih ya gak bisa sampe perfaat gimana kencengnya ya tapi udah oke lah untuk 200cc bisa lari datang 70-nya cepet lari datang 70-nya masih oke, cepet itu udah, menurut gue sih udah lumayan lah karena motor ini kan motor Italy guys power-nya masih bagus untuk suara sih, gue dengernya kayak gerong sebenernya ini motor, power ini tahan ya guys karena gini karena suara mesinnya aja gak teriap gitu kalau misalnya motornya udah dibikin siem atau udah dibikin kencang biasanya kan udah, udah di pabrikannya udah ada lah main-main dikit lah gitu atau dibuka lah di lost, lost dikit lah gitu dari pabrik yang original tapi ini kayaknya masih tuh digas bentuk aja suaranya masih segitu jadi ini motor bener-bener dijaga gitu kalau ini dilepas mungkin powernya jauh lebih gede ya gitu karena kedengeran sih dari suara mesin guys jadi temen-temen bisa lihat suara mesin itu tuh dijaga dari pabriknya seberapa di batas maksimalnya berapa dari pabrik kalau ini kayaknya lumayan banyak ya tahan ya dari pabrik ya kalau dibiasa naik mau game naik motor gini mah gak nyampe-nyampe ya hahaha tapi kalau biasa naik motor Vespa nah motor ini kencang guys gitu kalau dibandingin sama Vespa dibandingin dengan nah scooter-scooter lainnya gitu tapi ya beli bukan S-Mac ya S-Mac nya 250 cc tapi kan kalau yang kayak S-Club CD lah 2cc kayak Bruckman waduh scooter-scooter Bruckman nah itu slow tuh itu pelan tuh nah cuma dibandingin sama kayak Vespa ya enakan ini dibandingin sama kayak Beat atau sama Apiliya SRGT nah SRGT kencang tuh lumayan tuh kayaknya berlebih sama ya SRGT sama ini mungkin kencangan SRGT ya liat nah soal ya semuanya bisa diatur gak sih sama roller aja sih hahaha mau yang lebih kencang mana susah ya karena motor scooter-nya cuma tergantung dari roller juga ya kan mesin standar roller-nya ganti juga bisa beda tuh hehehe nah untuk motor ini harganya lumayan mahal guys jadi buat temen-temen yang kalau menamani hahaha nah kalian mulai bisa nabung nih jadi harganya motor ini 147.500.000 untuk motor super limited ini nih guys karena variasinya sih sadis ya gokil banyak banget dan buat temen-temen yang suka warna kuning nah ini cacat banget buat temen-temen karena emang motor ini cuma satu-satunya di Indonesia guys yang warna kuning sisanya yang warna limited itu tuh yang babu gold itu tuh untuk tinggi gak tinggi guys ya gue masih napak nih kiri-kanannya hah asik oke kita liat pionnya pionnya lucu modelnya pionnya lucu nah jadi nah untuk jalan ini nih guys aduh lumayan terasa guys nah motor ini gak bisa nyaman banget ya hahaha emang bener-bener motor yang keren-keren biasanya ada pada perjuangan guys tapi ini masih oke lah bahannya aja mungkin kencangan 32 coba dikurangin 30 mungkin hahaha lebih enak ya tapi posisi riding-nya ini sih yang gue suka banget gila posisi riding-nya tuh yang bener-bener keren sih kalau udah biasa mah udah alih ya guys hahaha awalnya aja butuh penyesuaian ya awalnya aja emangnya bentaran doang kok enggak lama karena emang kalau udah biasa ya nah udah lah aduh macet lagi tuh dia kan motor apa dia AXADV ya eh motor ADV ya nah wuhu 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 wuh full wza Sabtu ini selalu ramegat Bingung ya Sabtu ini tuh macet Sebenarnya Bebekah nyalan Deng-deng-deng-deng Wuh Aduh Deng-deng-deng Oke guys sekarang kena Raya kereta Kita cobain tes raya kereta Apalah 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 Gila Suspensi bakannya udah kerasas nih Kayaknya bisa dikendorin deh Harus dikendorin nih Karena dikendorin lumayan ini Tapi karena keras jadi enak Tepat jalan belaknya tuh Ambil-ambil tinggungannya Semua tuh rigit banget Kalau di tali emang gak ada jalan rusak kali ya Kalau di Jakarta Banyak jalan rusak kayak gila tuh Jalannya aja bisa keriting Kiri kanan bisa beda tinggi Kalau di tali emang gak ada gini-ginian Ini Coba buat desain sih Gila juara banget gak Kalian lihat dari kiri kanannya semua dari tali serali Semuanya suka Terutamanya temen-temen Di sini bisa ngeliatin motornya tuh Bener-bener ngasih kok Depannya tuh yang gue temen sih Model yang kayak mirip-mirip kayak Panigale gitu Suka sih gue Suka gue atau bener-bener Apalagi variasinya gila Semuanya Ditempelin variasi Apapun yang ada di motor ini semua ditempel Lampunya aja ada 4 Terus Handle-handlenya diganti 4 Itu apa, minyak rem semua diganti Spion diganti Waduh gila deh Oke semuanya diganti pokoknya Pushback, pushback Hahaha Lucu Terus sekarang lagi nomornya 007 Limit ya James Bond Wey Menangkan Nah kalau buat Jakarta gini Menurut gue sih cocok ya guys Ya matang-matang Jadi kayak gini Buat nyanyolip Kayak gini nih Kau nyanyolip Enak gitu Itu posisinya tuh gak capek lu Serius Lebih demen posisi motor kayak gini Daripada kayak Motor yang Bener-bener yang Lebih santai Nyaman gini Terus tergap Ini kan kayak Ada sedikit Dunduk sedikit gitu Jadi kayak Kayak Mopet-mopet balap jaman dulu gitu Kayak Kayak motor-moto Gitu lah ya Sekitar-sekitar balap gitu Terus sering banget tuh Gue pakai Aprilia Yang dua tak Terus Oke Jaman-jaman motor-moto Dua tak dulu lah nih Nah ini sama nih Wah sih si riding-nya tuh sama nih Udah siap ke gaspol Siap gaspol Siap gaspol Siap gaspol guys Siap gaspol Oke bentar lagi sampai Senji nih kita Yo Oke kita udah mau sampai Owe Kita lawan nih Aero 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 tenang aja, jempol, mesti jatuh guys apa sih ya kalau terlalu remah belum terbiasa guys lucu sih, waktu hari ini enak dipakainya beneran kalau waktu sehari-hari oke buat keras-kerenan dan buat mejeng oke guys tapi jangan waktu hari ini buat kebutuh-kebutuhan atau apa karena halnya masih style, halnya masih setting begitu juga sayang kan kalau pakai jantung atau apa, karena motor nih kan motor stylist ya bukan buat motor kebutuh-kebutuhan nih guys karena harganya kan 100 juta lebih jadi kalau kalian membel ternyata kan ya ada masalah juga memang sayang aja motornya cakep udah keren kayak begini tapi kalau sampai hal rusak atau apa bukan itu gila sayang banget jadi buat teman-teman yang lagi mau nyari yang cari skuter yang gimana ya motor yang unik ini keren buat panjakan rumah atau panjang ruang tamu nah kalian bisa pikirin ini aja terasa 200 2023 warna kuning ini guys ini kondisinya graceful kira-kira 200 ribu lebih dan produk becek dan gua yakin banget ini bakalan bikin teman-teman tuh gimana ya nggak akan ada lagi deh yang lainnya deh kayaknya cuma satu-satunya lah di Indonesia akan yang warna kuning ya gitu ya kondisinya juga seger kilometernya low nah nggak banyak pilihan nih guys kalian bisa langsung datang ke WG bisa kredit juga guys so itunya apapun yang kalian mau semua bisa di lapang kita beli garage bisa tepat tambah juga bisa apapun so itunya gua mau lu dapetin motor ini ha ha gitu lah orang lebih oke jadi buat teman-teman yang nonton video ini thank you banget karena banyak banget video-video kita di sebelumnya atau yang bakalan ke depan jadi jangan lupa to subscribe, like, komen, share dan bikin gua juga semangat untuk review motor-motor kita yang baru aja masuk ke WGS guys oke see you sampai ketemu di video berikutnya guys thank you, God bless, bye